Ports of Javakans bersolek mantan atau eksper sebaya Surabaya, dua nama yang jadi opsi menarik pengganti Vitinho yang diprediksi bakal didepak. Penampuan PSS Semarang di gelaran Liga 1 2020-3-2024 sejauh ini memang meyakinkan. Rasio laga kandang PSS Semarang di Stadion Jati Diri sejauh ini layak dibanggakan. Pasalnya, dari 12 laga kandang, PSS Semarang hanya menelan satu kali kalah dari Persib Bandung dengan skor 1-2. Sementara itu, hanya dua tim yang sukses mencuri satu poin dari Stadion Jati Diri, yakni Borneo FC dan Madura United. Praktis, sembilan laga lain berhasil diamankan PSS Semarang dengan catatan kemenangan. Meskipun terbilang sukses, PSS Semarang sejatinya masih memiliki satu lubang menganga. Kelemahan itu tak lain adalah tak adanya sosok playmaker yang tampil konsisten, baik untuk mencatatkan gol maupun asis. Meski memiliki septen David Molana, catatan statistik putra asli Semarang itu masih belum meyakinkan. Tercatat kapten PSS Semarang itu baru bukukan dua gol dan dua asis untuk Laskar Mahasujenar dari 21 pertandingan. Sejauh ini, PSS Semarang banyak mengandalkan agresivitas kedua sisi sayap mereka, yakni Taisei Marukawa dan Galif Retas, untuk membuat pola serangan. Sementara itu, sosok Vitinho masih belum diketahui peran pastinya untuk PSS Semarang. Bahkan, sosoknya disinyalir bakal digantikan dengan playmaker asing musim depan demi menunjang performa lini tengah. Setidaknya sudah ada dua nama pemain yang bisa jadi bahan pertimbangan PSS Semarang. Eks persebaya sudah bayah, Makan Konate layak dipertimbangkan PSS Semarang mengingat sosok Vitinho yang sejauh ini juga naik turun secara performa. Melalui akun Instagramnya, Makan Konate saat ini telah berstatus bebas transfer setelah dilepas oleh Barito Putra dan kini memilih untuk fokus menyongsong musim depan. Pemain berusia 32 tahun itu menyebutkan dirinya akan kembali ke negaranya Mali. Ia juga menambahkan kondisinya kini semakin membaik setelah sempat mengalami cedera. Tak lupa ucapan terima kasih juga ia berikan kepada Barito Putra yang telah memberikannya kesempatan untuk bergabung lagi. Dengan kondisi itu, Maka PSS Semarang bisa mendatangkan mantan pemain yang sukses bersama Pers di Bandung dan Arema FC untuk musim depan. Makan Konate bisa didatangkan PSS Semarang dengan status bebas transfer. Sebagai mana diketahui, Makan Konate pernah menorehkan prestasi menawan bersama Persib Bandung dan Arema FC. Gelandang kelahiran Bama Komali tersebut pernah memberikan gelar bergengsi Indonesia Super League untuk Persib Bandung. Dan juga ajang Piala Presiden 2019 untuk Arema FC. Sementara itu, untuk opsi mantan muncul dari pemain kelahiran Santiago, Chile berpaspor Palestina, Jonathan Cantilana. Yang nama Jonathan Cantilana tentu sudah tak asing lagi di telinga para supporter PSS Semarang. Pasalnya, Jonathan Cantilana pernah habiskan 4 musimnya berkostum PSS Semarang pada gelaran Liga 1. Sebelumnya, Jonathan Cantilana didatangkan PSS Semarang dari Klub Liga Utama Tepi Barat, Hilal Alkuts, per 8 September 2019. Gaya permainannya yang cocok dengan PSS Semarang membuat sosoknya terus diandalkan Laskar Mahesu Jenar, meski kerap berganti nakoda. Bersama PSS Semarang, Jonathan Cantilana mampu membukukan 17 gol dan 5 asis dari 64 pertandingan. Namun di pertengahan musim lalu, keputusan mengejutkan diumumkan PSS Semarang terkait nasib Jonathan Cantilana. Empat musim kebersamaan pemain yang akrab di Sapa Jojo dengan PSS Semarang resmi berakhir per 22 Januari 2023. Faktor ingin mencari pengalaman baru dan adanya tawaran dari PSS Semarang yang disinyalir menjadi dasarnya memutuskan pergi dari PSS Semarang. Dan kini, kasnya kembali ke PSS Semarang terbilang terbuka. Faktor fitinya yang berpetahin sedih di rombak, nasib Jonathan Cantilana yang saat ini masih menganggur sejak dilepas PSS Sleman per 1 Juli 2023 bisa jadi stimulus kepulangannya. Jika PSS Semarang memulangkan kembali Jonathan Cantilana, maka secara garansi adaptasi, Laskar Mahesu Jenar disinyalir bakal segera menemukan setelan anyar menawan di lini tengahnya. Hal itu tak terlepas dari sosok Jonathan Cantilana yang sudah hafal dengan gaya main PSS Semarang dan Liga Indonesia. Buntut nasib Carlos Fortes di PSS Semarang, kini tak hanya PSS Sleman, Arema FC pun bisa ikut memantau situasi Sang Bomber. Kebersamaan sosok Carlos Fortes dengan PSS Semarang di gelaran Liga 1 2023 berpotensi menjadi yang terakhir bagi kedua belah pihak, mengingat kontrak sang striker asal Portugal tersebut bakal habis di akhir musim ini. Carlos Fortes merupakan pembelian PSS Semarang di Liga 1 2022 lalu, di mana pemain berusia 29 tahun tersebut didetangkan dari Arema FC. Carlos Fortes menjadi satu paket bersama Teisei Marukawa yang digait oleh PSS Semarang dari Persebaya, Surabaya. Karir Carlos Fortes di PSS Semarang pun tak sepenuhnya berjalan mulus, di mana ex-Arema FC tersebut sempat mendekat cedera serius di awal kiprahnya bersama Laskar Mahesu Jenar. Berkat mengalami cedera di ajang Piala Presiden 2022 lalu, Carlos Fortes sempat menepi beberapa bulan dari PSS Semarang. Alhasil di Liga 1 2022 lalu, Carlos Fortes hanya mencetak 3 gol dan 3 asis dari 17 pertandingan bersama PSS Semarang. Namun pada gelaran Liga 1 2023 ini, Carlos Fortes seolah terlahir kembali dan mampu melampaui torehan golnya di musim lalu untuk PSS Semarang. Hingga pekan ke-23 Liga 1 2023 ini, Carlos Fortes sudah membuka 10 gol dan 2 asis dari 19 pertandingan untuk PSS Semarang. Akan tetapi, kebersamaan Carlos Fortes dengan PSS Semarang bisa saja berakhir pada Liga 1 2023 mendatang. Pasalnya Carlos Fortes tengah memiliki kontrak yang durasinya bakal segera habis di PSS Semarang. Selain durasi kontraknya yang segera habis, Carlos Fortes juga sempat mendapat sorotan tajam dari pendukung PSS Semarang, yaitu pasir biru dan snek, buntut performanya yang dianggap angin-anginet. Tak menutup kemungkinan apabila Carlos Fortes tak mampu mengakhiri musim 2023-2024 dengan baik, maka PSS Semarang berpotensi melepas X-Arema FC tersebut di musim depan. dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Bye-bye!